Usai Lebaran Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Kota Bengkulu akan melakukan program gerebek pajak, mendatangi sejumlah pelaku usaha, hotel, dan restoran. Dalam program ini nantinya Bapenda Kota akan bergerilia ke sejumlah wajib pajak untuk mengingatkan pembayaran pajak agar tepat waktu. Nantinya selain tim dari Bapenda Kota, program ini juga akan diliput oleh tim RBTV dan akan ditayangkan dalam program gerebek pajak. Dikatakan Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Edison, melalui program ini diharapkan dapat mengingatkan pewajib pajak satu kota Bengkulu dalam membayar pajak tepat waktu. Selain itu ditambahkan Edison, pemerintah kota juga akan menyampaikan sanksi yang akan didapat jika pewajib pajak tidak membayar pajak. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu sesuai ketentuan pembayaran pajak restoran dan hotel sebesar 10% dari omset. Penarikan pajak juga dilakukan bukan pada pelaku usaha, melainkan pada pengunjung yang mendatangi usaha restoran dan hotel. Dalam setiap transaksi pembayaran, masyarakat dikenakan pajak 10% sehingga penerapan pajak ini tidak sama sekali membebani para pengusaha. Melalui pembayaran pajak tepat waktu, Pemkot berharap target pendapatan pajak sebesar Rp300 miliar yang ditetapkan tahun ini dapat tercapai. 10%, kalau dengan undang-undang sekarang masih 10%, makanya ada uang 10% dari total nota yang dia bayar, ada 10% yang punya pemerintah. Berarti akan mendatangi pelaku usaha? Betul, ya. Yang kita mengingati, untuk mengingati, nanti kita lihat dia dari setor kebang. Target kita berapa, Pak? Target kita hampir 300 M. 300 M itu total seluruh antar masuk yang pajak? Iya, pajak-pajak seluruhnya. Sudah berapa persen? Sekarang ini baru 15%. Ya, karena kita kemarin ada setakan, karena ini kita menunggu perdayaan baru. Ferdi Duansyah, RBTV, melaporkan.